Di channel Burung Biru, terima kasih sudah tiap mengikuti perjalanan Burung Biru Dan kali ini saya lagi ada di Surabaya lagi Padahal 2 minggu lalu saya ada di Surabaya juga ya Untuk ngirim Nissan Almera Dan sekarang kita di Surabaya, di komplek parkiran Plaza Surabaya Dan juga parkiran Monomel Kapaslam ya, bisa lihat tuh Seperti biasa karena menurut saya gak tau lagi nge-review di mana kalau daerah kota sini Tapi di sini enak Nah ini ada Gen 3, kita kirim ke Surabaya Pesanan Mas Daru di Surabaya sini Jadi mobil ini kita kirim spesial langsung ke Surabaya Dengan saya dan tim kita Kebetulan kita juga ngirim Almera juga kemarin ke Jepara Jadi total kita 2 mobil untuk perjalanan ini Dan kemarin Almera sudah kita taruh di Jepara Dan sekarang kita terakhir mobil terakhir ini di Surabaya Jadi apa aja mobil pesanan dari Surabaya ini kita tonton video sampai habis Terima kasih telah menonton! Jadi mobil ini, ini pesanan Mas Daru Kita konsep seperti ini Jadi di depan ini teman-teman bisa lihat ya Ada headlamp custom Ada headlamp custom Spesial burung biru dan sekarang burung biru pakai yang kristal modelnya Karena durability-nya lebih baik Jadi kristal itu ada beberapa tipe Kita pakai tipe yang paling bagus untuk kristalnya Dan juga kalau untuk proyekter sendiri kita pakai medium lah Tapi sudah kategori premium ya Jadi teman-teman yang sudah beli headlamp sih Biasanya tahu sih rasanya berkendara malam hari dengan headlamp burung biru Dan untuk pokelamnya sendiri kita pakai Proji Proji seperti biasa Proji warna Proji warna biru ringnya Tapi untuk lampunya sendiri warna putih pastinya kan Dan di depan ini keren juga ya Ada garnish chrome Untuk grill chrome-nya ini Sepaket dengan mata Dengan kumis kucingnya Dan juga yang jelas mobil ini sudah Plat hitam sama PT pajak wajib hidup Nah untuk pajaknya sendiri Mas Daru ini dapat pajaknya panjang ya Di bulan 12 12 Desember Tahun 2021 ini Untuk pajaknya Jadi Mas Daru ini bisa Cabut berkas nanti di bulan 11 Jadi santai ya Untuk di upgrade depannya lagi Selain ada fog lamp Di sini juga ada weeper frameless nih Sebagai standar keselamatan dari burung biru ya Apalagi saya kita sendiri yang nyetir ke Surabaya Jadi kalau hujan kan wajib Weepernya bagus lah menurut saya Karena biar semakin jelas pandangannya Terus untuk di luar juga sudah ada spion elektrik Tapi sekarang saya sangat tidak merekomendasikan elektrik re-track ya Karena apa? Kemarin-kemarin kita ini pakai re-track Ketika ada motor yang nyenggol seperti ini Re-tracknya patah Saya juga yang repot Akhirnya kita di komplain Nah saya memutuskan buat teman-teman yang mau elektrik re-track Saya sarankan untuk jangan Ya karena apa Durabilitynya gak ada Tapi sedangkan kalau ini Diginiin gak masalah gitu Sedangkan kalau re-track rakitan Diginiin gak bisa Karena kalau re-track ori Harganya lumayan ya Cuma kalau elektrik re-track yang rakitan ya Seperti ini Kualitasnya gak bisa ditepuk ke belakang Nah disamping juga teman-teman ada talang air Talang air PO seperti biasa Saya selalu ngasih yang model biasa Karena ini lebih berfungsi dibanding yang slim ya Kalau yang slim itu Kalau kita ngerokok ya Kalau buat yang suka ngerokok Itu gak bisa keluar rokoknya Karena terlalu slim Ininya terlalu tipis Jadi gak bisa keluar rokoknya Kalau ini Mendingan ada cekungannya Jadi rokoknya bisa keluar Untungnya gitu Kalau buat yang ngerokok Nah terus untuk velgnya sendiri Nah ini untuk velgnya nih Nah velgnya ini kita pakai velg OM Yaris aja Bannya tebal Ring 15 dan bautnya baru Kalau untuk kenyamanan Jujurnya teman-teman ya Kalau untuk ring 15 ini Lebih nyaman dibanding ring 17 Itu udah pastinya Karena memang ini velg OM Yang desain pabrik Dan difungsikan untuk mobil-mobil Toyota Walaupun ini yang punya Yaris Tapi kan Yaris sama Fios itu basicnya sama ya Sekarang bisa lihat ke belakang ya Dari belakang ini gak ada upgrade-an apa-apa Kita polosin aja Cuma ada kamera mundur Teman-teman bisa lihat sendiri Ini kamera mundur jaminan jernih ya Dan juga ada Stiker burung biru Sebagai kenangan-kenangan dari saya Dan ya Buat pengenal aja lah Bahwa ini mobil garapan tim burung biru Untuk mobilnya udah dipoles ya Jadi menurut saya ini Untuk harga 8 ini Dengan ongkir ke Surabaya Ini masih di bawah 90 juta Masih dianggap 80 juta Untuk harganya nanti aja kita sebutkan di terakhir ya Paling untuk luarnya simpel segitu aja Sekarang kita cek bagian interiornya Sekarang kita udah di dalam interiornya Interior ini masih standar ya war hitam Cuman itu gak masalah lah Yang penting mobil itu sehat Mobil nyaman Mobil itu sesuai dengan fungsinya Nah di dalam ini Menurut saya Ini saya suka banget sama mobil ini Karena apa? Bagi saya AC dingin Kayak kaki mantep Mesin mantep Dan juga audio mantep Itu adalah sebuah hal yang paling Bikin saya itu seneng ya Karena apa? Audio ini udah Menurut saya sudah full system Jadi total ada 7 speaker di mobil ini Ya 7 speaker 2 di depan ya Teman-teman bisa lihat nih Jadi kita kalau masak speaker ini rapi ya Seperti Vios G original Ini kita masak tweeter Dan tweeter ini sangat-sangat berguna Untuk mengimbangi bass si subwoofer Yang ada di bawah kursi saya ini Jadi kita pakai subwoofer kolong Kenapa saya selalu merekomendikan subwoofer kolong Karena Subwoofer kolong ini Bagi saya udah cukup Untuk teman-teman yang harian ya Kalau teman-teman yang suka Hangout sama teman-teman Atau komunitas klub mobil Untuk pameran Ya memang subwoofer kolong ini Sangat standar Cuma kalau untuk saya pribadi Untuk harian Untuk kerja Untuk nyari nafkah Subwoofer kolong ini Sangat-sangat cukup Dan mantap suaranya Nanti teman-teman Saya tunjukin suaranya seperti apa Mungkin ya gak terlalu kedengeran Cuma sedikit gambaran Suaranya Untuk KTV-nya Pakai Nakamichi Ini juga merek-merek Menurut saya udah bagus lah Ini Nakamichi Dan juga tadi Kamera mundurnya seperti ini Nah ini ada kamera mundurnya Jernih Nah ini jernih ya Kalau malem pun juga jernih Hitungannya Asal Dia itu Harus sering-sering dilap lensanya Biar gak tutupan debu Gitu Nah ini power window Udah pasti ada Kanan-kiri Depan-belakang Nah ini power windownya Dan power window disini Ini seperti biasa Model seperti ini Cuma sekarang kita kasih inovasi sedikit Ini bisa saya bolongin Jadi ini sekalian buat handle Kembali handle disini nih Sekarang disini Diseng aja Kalian berkreasi Walaupun ini hitungannya bolong Cuma gak masalah Yang penting fungsinya Gitu Untuk mobil ini Kilometernya Dari saya Warawiri Test drive Dan segala macem Itu udah 1290 1300 lah Jadi mobil ini Sudah Teruji Dan hasilnya Sangat-sangat memuaskan Dan saya Alhamdulillah Seneng Bisa Mobil ini Bisa sampai Dengan selamat Di Surabaya Ini AC-nya Dinginnya udah Pol banget Untuk Ini standar ya Standar kulit hitam Masih bagus Kalau yang budgetnya Belum ada Apa-apa Gak usah ganti Karena ini masih bagus Gitu Oke Untuk interiornya Segini aja Sekarang kita bakal Balik lagi ke depan Untuk penutupan Dan saya bakal sebutkan Jadi segitu aja Untuk mobil ini Review-nya Terima kasih Udah Menonton video ini Sampai habis Buat teman-teman Yang sudah menonton Dan jangan lupa Subscribe ke channel Burung Biru Dan pastinya Untuk mobil ini Harganya sekitar 8 Bukan sekitar Tapi harga pastinya 84.250.000 Di luar Angkos kiri Teman-teman bisa Dapatkan upgrade Dan kondisi unit Yang mantap Dan juga garansi Dari burung biru Sekian gitu aja Untuk video singkat ini Sampai bertemu Di video selanjutnya Sampai jumpa Di next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Si Sampai jumpa Terima kasih.